Kuatma'ruf minta dibebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan negara Tim Kuasa Hukum dari Terdakwa Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kuatma'ruf meminta agar kelayanya dibebaskan dari segala dakwaan Hal tersebut disebutkan dalam sidang pembacaan eksepsi Kuatma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pasar Minggu Kamis 20 Oktober 2022 siang Salah satu pengacara Kuatma'ruf Irwan Irawan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan sejumlah amar putusan terhadap kelayanya Irwan meminta Majelis Hakim membebaskan Kuatma'ruf dari tahanan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan ujar Irwan di ruang sidang PN Jaksel Selain itu, Irwan meminta agar eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan tim kuasa hukum Kuatma'ruf diterima seluruhnya Dia mendorong agar surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum Menetapkan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilanjutkan Ucapnya, memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya Sambung Irwan Sementara itu, Irwan juga memohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada negara Sebelumnya, pengadilan negeri atau PN Jakarta Selatan menggelar sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kuatma'ruf pada Kamis 20 Oktober 2022 Kuasa hukum dari terdakwa diberi waktu selama dua hari untuk menyusur nota keberatan atas surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penutut Umum atau JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar pada Senin 17 Oktober 2022 Dalam kasus ini, Kuatma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Joshua bersama-sama dengan Ferdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati dan ajudan Sambo Riki Rizal dan Richard Eliezer Berdasarkan dakwaan Jaksa Penutut Umum, pembunuhan terhadap Joshua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Joshua Pengakuan itu lantas membuat Ferdi Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Joshua Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 56 ke 1 KUHP Diberitakan sebelumnya, terdakwa Kuatma'ruf mengajukan keberatan atau eksepsi atas dugaan Jaksa kepada dirinya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Sahjus Wahutabarat alias Brigadir J Dalam eksepsinya, Kuatma'ruf menilai dakwaan Jaksa terhadap dirinya tidak lengkap karena tidak menjelaskan secara rinci kronologi peristiwa yang terjadi di rumah Magelang sebelum pembunuhan Joshua dilakukan Dalam dakwaan JPU disebutkan sempat terjadi keributan antara Joshua dengan Kuat namun tak dijelaskan penyebab keributan tersebut Peristiwa itu kemudian dijelaskan Kuat dalam eksepsinya yang dibacakan pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin di PN Jakarta Selatan Melalui kuasa hukumnya, Irwan Irawan kuat menceritakan keributan yang terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah antara dirinya dengan Brigadir Joshua bermula pada 7 Juli menjelang Maghrib